Pada akhirnya itu jadi menjadi bagian identitas mas Tony itu gimana? Maksudnya kira mas Tony benar-benar dikenal sebagai musisi reggae lewat album? Sepertinya lewat album ya, karena kan dari perjalanan saya rekaman tahun 1995 itu Jadi awal-awalnya kan begitu udah mulai eksis di reggae dari 1989 itu mulai kan setahun Ben Buyer bikin lagi reggae Gak tau ketertarikan saya pada saat Ben Buyer masih pengen bikin itu mungkin karena saya merasa nyaman Karakter juga Kayaknya lebih ringan cara bermain musik walaupun yang lain berat ya, kayak band bass berat, band drum berat Ini main drama kebalik nih kalian Jadi akhirnya udah Buyer bikin band lagi, reggae lagi